Hai gimana caranya dihukum guru yang keren kamu guru terlalu keren begitu mungkin 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 begini kalau yang biasa tidak keren mungkin begini abang Ari ini selalu FVP cuman kalau sama istrinya bagaimana caranya begini dihukum awalnya apa dihukum begini begini kan dihukum psikotest kan ada yang tambah-tambah tambah-tambah kebawah gitu itu bapak lulus ya lulus aku nggak lulus ya lulus psikotest nggak lulus memang model tampang ya 9 bagi 3 27 bagi 3 3 bagaimana 27 mulai sekarang bocah kosong plus tapi kan suka matematika jadi desain deka visual deka desain desain komunikasi visual desain komunikasi visual aduh maaf dia ini istilahnya apa tolol ini maaf maaf bawa pihak ini dia ini istilahnya dia ada apa istilahnya dia ini tolol jadi dia revenge mulai revenge kosong nggak kosong menurut orang tuh apa ya sekarang ya bingung juga aku karena kayak mereka-mereka itu kan tidak hidup di jaman kita jadi mungkin mereka referensinya nggak tahu jadi kita ngerasa bahwa mereka kosong aja ada orang-orang yang memang poten dia tahu potensinya di situ lucu cute akhirnya begitu terus iya mungkin akhirnya jadi stereotype iya iya gini kita fair-fairan aja pure kosong nggak kosong kosong kan gap ya orang yang mengakui dia kuliah aja pake joki kalau emang kosong jangan diklerik itu masing gua iya 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 talentanya beti beda-beda bukan di kecerdasan iya iya kamu apa talenta kamu oh dia soalnya bagus oh iya soalnya bagus iya keren matanya coba nyanyi co nyanyi dong bisa yang lain gak referensi lu tua banget benernya kunci sekolah tuh gak harus pintar rajin kan aku dulu-dulu aksel aku kan gak gitu pintar oh kamu akselerasi aku akselerasi serius ya iya aku SMP akselerasi SMA nya unggulan bayar berapa itu gak usah pengen tahu usah pengen tahu SMP akselerasi berarti cuma 2 tahun iya SMA nya? SMA nya aku ikut ada kelas unggulan ada kelas Cambridge kelas unggulan aku ikut kelas unggulan itu maksudnya gimana? iya yang lebih pintar aja iya gondik iya iya bug iya Btw, apa? Cicinya orang Bandung. Kenapa ya? Ada apa nih? Oh, Cici harus hati-hati ya sama orang Bandung. Kenapa tuh? Nanti disia-sia ya. Dia lo diangin dalam kata-kata cintanya. Gapal Bang, gatau. Halo. Hei, ketemu lagi di Taqbos. Ransomnya Indra Cegel. Gantungan kunci. Deponet French. Keren. Kangen loh sama kalian. Sehat ya. Sehat ya. Ini dong lengkap. Iya dong. Dicariin lo. Lo bilang gue ga ada. Lo ga ada kemana lo? Hah? Aku abis operasi gigi. Gigi... Terus dicabut gigi lo? Ntar metik mulut lo lo. Tau. Dua-dua disini. Aku juga kemarin abis cabut gigi. Gigi bungsu, iya bener. Iya sama. Masih ada jahitannya nih. Aku juga sama. Iya, oke. Dia ga cabut gigi. Temek. Tinggalin aja aku sendiri. Lama-lama ini podcast dia dikonbusir. Lo mulai nyaman lo ya syuting pake crocs loak lo. Eh tak, ntar aku dulu waktu syuting pernah pake crocs juga. Bentar guys, BTW. Kalian ga denger ada suara telepon tak? Hah? Eh ntar ada yang telepon aku. Anjay. Aku baru beli. Zoom, zoom, zoom. Lihat bisa ditutup. Anjay. Ada tombolnya. Anjay, anjay lu. Anjay. Ini crocs gadel banget dari bengkel lu. Kotor banget sih. Kotor banget. Jadi perempuan kotor bener, Herat? Tau. Kan dipake off-road. Tau pake off-road. Jokesnya udah mulai properti ya. Iya, iya. Memang patut diacungi jengkol nih anak. Sampai setempat bareng Surya Insomnia, Indra Jegel, Eca, dan Demon and Friends. Apa sih? Gini-gini mulu. Gara-gara lu. Emang itu gini-gini? Iya emang itu menggambarkan apa sih? Ceritanya apa sih, Ca? Ya, bro. Gua gatau lu se-chill ini. Anjay. Tapi tangannya harus gini. Gini, ayo coba kita bertiga ya. Satu, dua, tiga. Ayo. Ah. Ayo. Satu, satu, dua, tiga. Dalam rangka apa kita gini-gini? Ayo bertiga aja. Gini, gini. Kau bikin kata-kata bijak, di ending baru kita. Oh iya. Kasih musik ya. Baru udah kwel, nah gini. Burung onta, burung antet. Kalo lu rewel, gua santet. Oh gitu. Buat itu fungsinya. Buat itu. Oke, oke. Buat perayaannya. Buat perayaan. Celebrate. Celebrate, bro. Nah hari ini kita akan ngobrol bersama. Padahal aku mau gitu tadi. Kok dicuri gimmickku? Dicuri. Tapi pion itu tinggi. Ketemu dia jadi pendek tau. Iya. Biasanya pion itu tinggi banget. Iya tau. Kenapa? Oke sepatu. Kenapa? Pakai sepatu. Kas kakinya ga ada tapi. Yaudah gapapa. Ih parah banget sih. Pake, pake, pake. Nih kan kan kayak, kayak bocah lagi mau di apa mau pamit pergi sekolah sama bapaknya. Pake, pake sepatu pake. Ya. Iya. Pake sepatu kamu bocah? Iya sepatu kamu. Beli dimana? Paris. Oh kamu. Oh di Paris ya? Oh belum dijahit. Kenapa? Robet. Guys aku mau giveaway sendal. Ada yang mau ga? Jangan ya. Yaudah ini buat kamu. Gak usah. Ini dari mantan ke juga. Oh iya? Udah taruh. Kenapa ini anak? Kenapa ini anak? Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Aku mau disambut dong please. Welcome Eca. Weee. Semuanya Eca kamu hiperaktif sih. Biasanya. Terus itu kan dia belakangan ini apa? Ade-ade yang dari perantauan kalo sampe Jakarta jangan nyoba-nyoba obot-obot yang aneh ya. Iya. Tau ga orang yang ngomong apa? Apa? Orang begini ngomong ngomong apa tau ga? Kamu punya. Kamu punya duit. Kamu punya kuasa. Oh ini tau 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 tau. Tapi buat gue engga. Iya. Oh ya tau tau. Bahas ini dulu boleh ga? Iya 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 iya. Sebucin apa Pior sama pacarnya? Denger-dengar kemarin tuh. Apa sebucin sampe gak bisa kalo ga ada dia gitu. Yang ini sebucin apa? Jaim-Jaim. Kalian tuh kalo pacarnya. Ini kalo misalkan kalian pacaran. Di posting di sosial media nih. Foto-fotonya. Story-storynya. Dibikin highlight segala macemnya gitu. Terus kalo udah putus dilet-diletin? Iya. Apa di archive-in semuanya? Aku iya. Tergantung sih kalo aku. Kalo dulu kalo putus aku waktu itu hampir ga mau dilet biarin aja. Oh dibiarin aja. Cuman kadang dari kayak misal. Nanya-nanya netizen. Kok ga di hapus? Kok ga di hapus? Nanti ga dapet pacar lagi loh. Kalo ga di hapus terus dikira masih pacaran loh. Kayak gitu. Jadi yaudah deh aku archive tapi ga diliat sih archive. Kan kenang-kenangan doang. Kenapa sih ga boleh? Iya kan? Ya kan bisa aja. Orang yang ga mau terlihat. Apa ga mau melihat ke belakang gitu. Kenang-kenangan aja sih kan. Maksudnya sama dia juga. Itu se-kayak kenangan buat kita juga kan. Ya kan? Bisa. Engga tak? Iya-iya bener-bener. Ya kan? Ya kamu kan serius sama dia dulu. Iya-iya. Iya-iya. Dulu serius ya. Iya. Tapi rungkat. Rungkat. Ente-ente-an. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na. Oke. Sampai setelah pot bareng Surya Insomnia, Indra Jegel, Echa, dan Demon and Friends. Apa sih? Gini-gini mulu. Gara-gara lu. Gini-gini. Iya emang itu menggambarkan apa sih? Ceritanya apa sih Icha? Gue ga tau lu secil ini. Anjay. Weee. Tapi tangannya harus gini. Coba kita bertiga ya. Satu, dua, tiga. Ayo. Ah. Ayo. Satu, satu, dua, tiga. Dalam rangka apa kita gini-gini? Kau bikin kata-kata bijak, di ending baru kita. Oh ya. Kasih musik ya. Baru udah kuel, nah gini. Burung onta, burung antet. Kalo lu rewel, gue santet. Oh gitu. Ya. Buat itu fungsinya. Buat itu. Buat perayaannya. Celebret. Celebret bro. Nah hari ini kita akan ngobrol bersama. Padahal aku mau gitu tadi. Kok dicuri gimmickku? Dicuri. Tapi peor itu tinggi. Ketemu dia jadi pendek toh. Iya. Biasanya peor itu tinggi banget. Iya tau. Kenapa? Oke sepatu. Kenapa? Pakai sepatu. Iya ga ada tapi. Yaudah gapapa. Ih parah banget sih. Pake. Pake pake. Nih kan kan kayak kayak bocah lagi mau di apa mau pamit pergi sekolah sama bapaknya. Pake pake sepatu pake. Iya pake sering. Soto kamu bocah? Iya. Oh beli dimana? Paris. Oh kamu. Oh di Paris ya? Oh belum dijahit. Kenapa? Robet. Guys aku mau give away sendal. Ada yang mau ga? Jangan ya. Yaudah ini imbat kamu. Gak usah. Ini dari mantanku juga. Oh iya? Udah taruh. Anak mah ini anak. Tau. Kamu banget tuh bocah. Kediri pacarmu. Aku mau disambut dong please. Welcome Echa. Cuma ya Echa kamu hiperaktif sih. Biasanya. Kesimpulannya belakangan ini apa? Adek-adek yang dari perantauan kalo sampe Jakarta jangan nyoba-nyoba obot-obot yang aneh ya. Iya. Tau ga orang yang ngomong apa? Apa? Orang begini ngomong ngomong apa tau ga? Kamu punya. Engga. Kamu punya duit. Kamu punya kuasa. Kamu punya kuasa. Tapi buat gue engga. Iya. Oh iya tau tau. Bahas ini dulu boleh ga? Iya iya iya. Sebucin apa Pior sama pacarnya? Dengar-dengar kemarin tuh apa sebucin sampe ga bisa kalo ga ada dia gitu. Yang ini sebucin apa? Jaim-Jaim. Kalian tuh kalo pacaran. Ini kalo misalkan kalian pacaran di posting di sosial media nih. Foto-fotonya, story-storynya dibikin highlight segala macemnya gitu. Terus kalo udah putus di-light-dlightin? Iya. Apa di-archive-archivein semuanya? Aku iya. Tergantung sih kalo aku. Kalo dulu kalo putus aku waktu itu hampir ga ga mau di-light biarin aja. Oh di-biarin aja. Cuman kadang dari kayak misal nanya-nanya netizen kok ga di-hapus? Nanti ga dapet pacar lagi loh kalo ga di-hapus terus dikira masih pacaran loh kayak gitu. Jadi yaudah deh aku archive tapi ga di-light sih archive. Kan kenang-kenangan doang. Kenapa sih ga boleh? Iya, iya. Iya kan bisa aja orang yang ga mau terlihat. Apa ga mau melihat ke belakang gitu. Kenang-kenangan aja sih kan maksudnya sama dia juga itu se-kayak kenangan buat kita juga kan. Musa. Engga tak? Iya, iya, iya bener bener. Iya kan kamu kan serius sama dia dulu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Dulu serius ya. Iya. Tapi rungkat. Rungkat. Ente ente an. NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Bau gak sih? Bau apaan sih? Bau amis, Anjay. Bau amis. I miss you. Tai. Ada orang mau suting gak bawa sepatu. Tadi dong. Kan biar kalian melihat kakiku yang seksi. Seksi dari mana kaki lu kayak lego. Apaan nih? Waaah. Udah. Udah aku pergi aja. Kenapa kamu pake sandal? Kenapa gak pake sepatu? Ketinggalan tadi di mobil. Oke, khos bahas tema. Bahas gak banget ya, Bu. Tuh, copot. Apa yang copot? Ambilin. Lu yang ngepotin, gua yang cedung ambilin. Gelang aku. Oh, gelang. Dan mantan aku nih. Oh ya? Iya. Gimana sih dipake? Wih, Elvi. Sombong. Gelang kayak gini 10 juta lah nih. Gak lah. Gak lah. Dari mantanmu kok masih dipake? itu jaman sekarang tuh gitu tuh semua-semua semua-semua mahal ke ceweknya juga kasih dia mahal-mahal kasih apaan aja ke dia kasih iPad kasih dompet-dompet apaan skater-skater aduh beli di Yayang ya apaan tuh ada Yayang yang samping nauti biasanya nauti terus ya jadi gauti gauti Oh gauti ngalah bohong LV beli di LV 15 juta pakai uang aku sendiri loh keren ujung-ujungnya ngapain masih mahal-mahal ini tapi prinsip gue ya ya prinsip gue adalah gua mau bangun komunikasi di rumah dimana anak gue itu bisa terbuka sama gua tanpa takut disalahkan kebijakan gue rasa banyak orang banyak anak tuh yang ngumpetin dari orang tuanya karena beda dikit sama orang tuanya orang tuanya kamu nggak boleh kamu ini sehingga dia jadi nggak punya trust jadi kalau cerita tuh nggak ini mendingan gue tahu seburuk-buruknya seaneh-anehnya seabsurd apapun yang mau dia lakuin tapi dia build on trust sama gue gitu karena dia percaya kalau pun dilarang bapaknya ngerti gitu oke ada trust-nya dulu gitu ya karena itu bukannya bukannya kalau menurut gue itu dendang kita sama orang tua kita dulu gitu soalnya kan kita orang-tua kita dulu kan nggak bisa apa kata dia kita bener atau salah putih atau hitam bahkan kita ngomong I love you ke orang tua aja canggung bener pasti canggung nggak dibiasain iya 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 sih iya sih iya makanya dia datang datang kita izin anak lu pergi ya ya gua bilang gitu bahwa gimana pun lu gua percaya sama lu dan kita ngomong ke anaknya juga ya mau nggak mau contohnya kalau dilarang ya kalau dilarang dia jadi bohong sama kita kan ya namanya juga anak muda punya mau kan dilarang kamu jangan pergi sama dia tiba-tiba tapi malah kebal jadi kan kita pas tahu dia bohong malah sedih kita tuh jangan lagi ya Cak ya pernah nggak bohong sama orang tua Cak pernah 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 mau aku nonton lagi ya nggak apa-apa nggak masin ini ngomong sama mama ngomong halo mama lagi luar ngeluarin isi perut banden bener sih misalnya mama nonton nih ya ada nggak satu bohong yang kamu sekarang pengen ngaku ini mumpung ada momen ya aku dulu sering curi uangnya mama di dompet berapa nggak tahu 500-500-500-500 soalnya mama ku tebel-tebel kayak bisa 150-250 gitu aku udah mau kemana-mana dia kok ini ya nggak berurutan ya aku kayak ambil gitu tapi mama tahu nggak kalau itu kamu yang nyuri dia kayaknya curiga sih tapi aku pura-pura bodoh kayak Hah tahu kamu sempet di BAP atau dibawa kerana hukum tapi nggak marah ya mamanya nggak marah tapi lu harus nanya yang spesifik apa disini supaya anak itu mau dengerin perkataan orang tua terus gimana kayak Whatsapp aja sih tapi nurut nggak ya mungkin lu lu kalau dibilangin orang tua lu dicapak ya nurut-nurut omongan seperti apa karena kan kalau diomel-omelin anak sekarang katanya orang tua gua toksik gitu dispil dispil tapi mama papa ku ini sih waktu dulu dia strict parents banget sih cuman sekarang karena aku udah tua jadi dia kayak lebih percaya aja terus kalau menurut kamu-kamu udah tua kita apa fosil maksudnya udah dewasa bahan bakar bumi aku kalau batuk emang yang keluar debu sih di kusangnya udah kayak rumah posong gitu juga sih tapi eh Bang Arit punya banyak kucing kan punya kucing telanjang punya lucu-lucu aku juga punya kucing apa tuh iya aku juga punya dua sphinx juga enggak lah dua iya sphinx lo jorok lo jorok kalau misalnya nempel-nempel di ini lo hitam-hitam ya dakian gitu ya makanya tiap minggu gue tuh harus dimandiin jadi tukang mandiin kucing gue tuh telaten banget sampe kupingnya nih lo kalau mau nanti tapi gue gak tau kebutuhan lo kan berarti dengan tidak langsung abang nyuruh aku mandi kucing gitu bukan eh eh gue mau nanya nih anak jaman sekarang masih ada nembak-nembak gak? iya sih lah kamu mau gak jadi pacar aku? eh tunggu dulu tadi tuh aku mau bridging mau becanda oh iya oke iya kucing mau becanda iya kucing mau becanda aku juga punya kucing sphinx mundur 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 coba gitu coba gitu semua kayak iya kucing2 iya kucing2 oh bang rady tuh punya kucing aku juga punya duang oh gitu iya kucing bang rady tuh warna-warni iya kan ket kan chat aduh gak lucu lagi kan chat ket ketawanya FWB kan istilah sekarang, FWB tuh gak bagus, ngik-ngik Ngik-ngik tuh? Friends with ngik-ngik Wik-wik kali Kue tiaw Kue tiaw? Wik-wik sama kue tiaw? Iya FWB tuh gitu Temenan tapi ngik-ngik Gak boleh, gak bagus Oh temenan tapi bengek Gak bagus Tapi Ece, terakhir kali pacaran atau sekarang punya pacar? Gak, lagi jomblo Nah dulu konten ku gombal sama antanku Oh gitu Emang kak Kiki gak capek? Capek kenapa? Jalan-jalan di pikiran ku terus Oh gitu-gitu ya Coba kalau Marcel, gue gombalin Marcel coba Kamu mau gak temenan sama aku? Mau Tapi kamu gak cocok dari temen Cocoknya dari suamiku aja Oh Aku baca kata-kata ke Ceneca No drugs No alcohol No way Kamu berapa? Tapi kamu sakit gak? Udah tau itu Ya udah tau kan Kapan jalan? Ya sudah Yang bang, yang fresh Yang fresh dong Eh Tahu tempe is good But tahu diri is better Sampai jumpa Yeah Sampai jumpa Yeah Of Yeah 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 Sub indo by broth3rmax